Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan berencana membebaskan uang muka pembelian kendaraan bermotor, roda 2 maupun roda 4. Diproyeksikan ada sekitar 15 dari 270 multifinance yang siap menerapkan DP 0%. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Jailani, mengatakan pembebasan uang muka bertujuan untuk mendongkrak penjualan industri otomotif yang saat ini lesu akibat daya beli menurun. Di samping itu, OJK juga ingin mendongkrak pertumbuhan penyaluran kredit perusahaan pembiayaan, khususnya di sektor otomotif. Meski demikian, rencana DP 0% tersebut hanya berlaku untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah di bawah 1% selama 3 tahun terakhir. Ini kan perlu pembicaraan. Kita lagi minta datanya lagi mengenai perusahaan pembiayaan mana yang memang selama ini dalam 3 tahun terakhir katakanlah punya NPL atau NPF yang relatif kecil misalnya di bawah 1%. Itu yang kita mintakan datanya lagi gitu. Supaya kita nanti kita memutus ini yang, karena kan ini tidak umum sifatnya. Nah, kita akan berikan izin mungkin kepada beberapa perusahaan yang memang memiliki modal yang cukup selama ini memiliki performance yang baik dalam pemberian yang kita nilai dari misalnya NPF-nya yang rendah begitu. Lantas, apakah perusahaan pembiayaan siap jika memberikan pembiayaan otomotif tanpa uang muka? Kita akan membahasnya bersama Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno. Pak Suwandi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Sama-sama. Pak, ini bagaimana Anda menanggapi wacana yang dilontarkan oleh OJK, DP Otomotif, baik roda 2 maupun roda 4 menjadi 0%? Ya. Apa yang tadi seperti disampaikan bahwa wacana uang muka 0% tentunya tidak serta-merta diberikan kepada seluruh perusahaan pembiayaan, tetapi tentunya perusahaan pembiayaan yang punya kriteria selama 3 tahun terakhir kredit bermasalahnya di bawah 1%. Nah, tentu ini kalau saya melihatnya sebagai dari pihak asosiasi atau dari industri, tentu melihatnya ini merupakan suatu insentif yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan dalam hal ini kepada kami sebagai pelaku perusahaan pembiayaan untuk terus bekerja dan berprestasi agar kredit bermasalah kita terus dijaga di bawah 1%. Nah, wacana DP uang muka 0% ini tentunya bukan semuanya DP yang kita tawarkan adalah 0%, tapi minimal 0%. Jadi kalau kita bacanya adalah minimal 0%. Jadi kembali lagi kepada perusahaan pembiayaan tentunya nanti mempunyai strategi-strategi khusus. Strategi-strategi khusus dalam hal ini, apakah ini akan menjadi suatu program publik? Saya merasa, kok ini tidak. Tetapi tentunya bisa ada satu strategi-strategi. Kalau saya adalah perusahaan pembiayaan atau kami adalah perusahaan pembiayaan yang mempunyai kredit bermasalah di bawah 1%, tentunya ada strategi yang kita bisa lempar kepada publik seminimal-minimal mungkin sampai dengan 0%. Apakah itu 5%, apakah itu 10%, apakah itu 15% tentu program-program ini akan dikemas bersama-sama dengan pihak dealer, mana yang lebih baik. Nah, apakah mungkin ada DP 0% bisa ditawarkan? Mungkin saja. Misalnya perusahaan pembiayaan tersebut dimiliki oleh satu perusahaan atau grup besar yang karyawannya banyak. Yang tentunya bisa saja diajakkan kerjasama dengan karyawan grup perusahaan pembiayaan tersebut. Misalnya ditawarkan, oke, uang muka 0%, tapi nanti programnya harus potong gaji. Nah, itu bisa memungkinkan. Berarti ada banyak persyaratan juga, Pak, yang harus diperhatikan sebelum akhirnya bisa memberikan DP 0% untuk kredit otomotif. Pasti, karena kan kami perusahaan pembiayaan tidak beda dengan perbankan. Kami mengelola resiko. Kami mengelola dana yang kita pinjam dari perbankan maupun dari sumber-sumber dana lain yang kita dapatkan. Nah, tentunya dengan mengelola resiko ini, kenapa uang muka itu diperlukan? Tentu salah satu bentuk tanggung jawab daripada debitur. Bahwa kalau debitur mengeluarkan uang muka, tentunya dia sudah menginvestasikan sejumlah dana. Nah, selanjutnya dia harus melakukan cicilan setiap bulan, itu adalah tanggung jawab. Nah, tapi kalau misalnya ini menjadi satu program umum yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan, walaupun kami adalah perusahaan yang dibawa 1%, tentu bisa berbahaya. Kalau kita melihatnya dari sisi mengelola resiko. Nah, tapi kembali lagi, bahwa kalau kita diberikan insentif sampai dengan uang muka seminimal-minimal 0%, tentu ini bisa merupakan satu insentif yang perusahaan pembiayaan tersebut yang sudah berprestasi bisa memberikan program-program misalnya khusus di dalam suatu saat, suatu event yang tertentu. Berarti wacana ini juga sebetulnya sejalan lah ya dengan keinginan perusahaan pembiayaan untuk semakin menggiatkan atau menggenjot kinerjanya. Ya, kalau kita melihat dari portfolio perusahaan pembiayaan, tentu mayoritas masih banyak di pembiayaan roda 4, roda 2. Walaupun kegiatan usaha kita sudah dibuka lebar oleh otoritas jasa keuangan, sudah kita diskusikan terdahulu bahwa kita ada pembiayaan investasi, modal kerja, modal usaha, dan multiguna. Namun kita juga perlu sadari bahwa memang perusahaan pembiayaan ini awal muasalnya memang tumbuh dan besar, portfolio paling besar adalah di pembiayaan roda 4 dan roda 2. Nah, mau tidak mau bahwa kita lihat beberapa tahun terakhir, pertumbuhan daripada industri roda 4 dan roda 2 hampir dikatakan flat selama 2 tahun terakhir. Nah, tahun ini pun juga sepertinya kelihatan sampai 6 bulan masih flat. Tapi sudah ada tanda-tanda membaik dari Mei ke Juni menjelang Idul Fitri, penjualan mobil meningkat tajam, penjualan motor pun meningkat tajam. Memang bulan Juli kita nggak bisa melihat penjualan karena terus terang jumlah hari kerjanya pun sedikit. Nah, itu kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, jadi kalau misalnya dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah upaya untuk menggenjot kinerja sektor otomotif tapi melemparkan risikonya kepada multifinance tidak sepenuhnya benar. Rasanya tidak sih. Tentu kembali lagi bahwa pihak otoritas jasa keuangan memberikan insentif ini adalah tentunya tadi dikatakan pun juga hanya 15 dari sejumlah 202. Bukan 270, tapi 202 perusahaan pembiayaan yang memang memiliki izin untuk sebagai perusahaan pembiayaan. Nah, 15 itu kan tidak besar. Tentunya ini adalah memang perusahaan yang selama ini sudah berprestasi, sudah memang menjaga prestasinya, performance-nya dengan sangat baik. Nah, tetapi tentunya untuk menjaga biasanya kan tidak lebih, akan lebih sulit daripada... Mencapai. Mencapai. Tentunya dalam hal ini harapan daripada otoritas jasa keuangan, stimulus yang diberikan nantinya ke depan. Wacana ini belum ada, tapi tentu ini menjadi wacana yang akan didiskusikan bersama kami. Kami juga sudah beberapa kali diajak untuk diskusi dalam hal ini. Jadi ini merupakan suatu stimulus yang memang untuk meningkatkan kinerja industri kami, industri pembiayaan. Nah, efeknya tentunya kalau industri pembiayaannya meningkat, tentunya industri otomotif juga penjualannya akan meningkat. Karena kami merupakan suatu partner yang selalu bersinergi dalam hal ini. Oke, baik Pak Suhandi saya harus juda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, jangan kembali.